Dalam RAPBN 2024, Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,2% dan inflasi terjaga sebesar 2,8%. Badan Anggaran DPR RI menilai postur RAPBN itu sangat mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi optimisme pemerintah yang mematok pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Menurut Said, postur RAPBN 2024 terbilang sehat, terlebih hal itu didukung keseimbangan primer yang surplus Rp35 triliun dan pengelolaan fiskal yang kuat. Sementara, untuk mengendalikan inflasi di angka 2,8% diperlukan berbagai instrumen subsidi dan bantuan sosial. Kalau melihat postur, kemudian dengan pertumbuhan 5,2%, kemudian USD terhadap rupiah itu Rp15.000, kemudian suku bunga 10 tahun itu sekitar Rp6,2% sampai Rp7.000. Kemudian kalau kita lebih jauh lagi melihat keseimbangan primer kita di plus 20,35T, maka fiskal kita sangat bagus, sangat sehat. Yang pertama tentu pemerintah akan melakukan subsidi terhadap LPG, listrik, BBM, pupuk, kemudian penebalan bantuan sosial, itu semua bagian dari pengendalian inflasi. Said Abdullah menambahkan kemampuan mengendalikan inflasi dengan memitigasikan keadaan ekonomi dunia merupakan modal utama untuk mencapai target pembangunan pemerintah. Aditya dan Edo, TVR Parlemen melaporkan.